Selamat pagi pemirsa was-was, dengan suasana hangat di pagi ini, saya Inzal Bakis akan menemani Anda selama 1 jam ke depan. Dimana lagi kalau bukan di was-was. Oleh sebab itu jangan kemana-mana, karena berita yang kami sajikan bukan sekedar berita. Sebab Anda patut was-was sebelum menyaksikan was-was. Lembaran awal tahun 2014 diwarnai kabar terkini tentang kehamilan Ayu Tingting. Setelah sempat tak terdengar kabarnya, tiba-tiba beredar kabar jika tepat di malam pergantian tahun kemarin, kehamilan pelantun tembang alamat palsu tersebut bermasalah. Masih menurut kabar, Ayu telah mengalami pecah air ketuban sehingga harus menjalani perawatan intensif di sebuah rumah sakit. Tim was-was pun berusaha mencari kebenaran informasi ke rumah sakit bersalin di dekat rumah. Namun ternyata masih sangat sulit untuk mendapatkan konfirmasi terkait kebenaran kabar tersebut. Keluarga Ayu yang biasanya sangat terbuka dengan awak media seperti sengaja tutup mulut. Lantas seperti apa kebenaran kabar tersebut? Jika memang kondisi Ayu sehat-sehat saja, lantas mengapa sang ayah Abdul Rojak terlihat berusaha menutup-nutupi keberadaan Ayu? Apa yang sebenarnya terjadi dengan Ayu? Soal tahun baru semalam, gimana? Mas, gimana sih Pak? Ada, ada. Ini sama ayah aja, bete nggak usah. Oh, nggak mau. Si Pak. Katanya Mas, kita lihat. Kita lihat sebentar, kita lihat semalam. Kalian barunya di mana? Apa yang malam-malam? Kita bakar jagung, bakar ayam. Ayo ya, konseran dulu ya. Ayo ya, konseran dulu ya. Ayo, 5 menit uang, ayah bantaran ini aja. Ayo, bantaran. Ayo, bantaran. Gue ada 14 tahun kembangnya. Ayah, sehat-sehat lagi di ruang. Masa orang abu sebakar-bakanan semalam. Iya, ayah, ayah. Dibuang video ya. Dibuang video ya. Dibuang video ya. Gue udah 15 tahun kembangnya. Sompong. Tuh, kotanya emang gini ke teman media ya. 5 menit uang ya, bantaran. Gini ya? Iya. Iya. Tentang ke malam. Nangis nih ya, nangis. Nangis. Abdul Rojak akhirnya memang membantah kabar yang menyebutkan jika kehamilan Ayu tengah bermasalah. Menurut ayah, demikian Abdul Rojak biasa disapa, kondisi kehamilan putrinya itu baik-baik saja. Bahkan saat malam pergantian tahun kemarin, Ayu juga ikut merayakannya bersama keluarga. Namun, Ayu memang tidak merayakannya di rumah, melainkan di sebuah tempat peristirahatan di luar kota. Namun yang menjadi pertanyaan, mengapa pula Ayu tidak ikut pulang bersama-sama keluarganya sehabis merayakan tahun baru di luar kota. ... ... tapi bener gak kata kubana pecah lagi dimasak sekarang? malem aja sama ayah kan kota-kota kan kota-kota dimana ya? kota-kota dimana ya? ah cuma tau aja kan kata ada yang nguping ya? kata ada yang nguping lagi apa? ban? kota-kota ban ya? kota-kota ban? kota-kota ban? kata siapa? kata siapa? kata siapa? selamat tahun baru oh senang banget tahun baru ya tahun baru ya? di mana ayah di gerbol ya? ayuh di mana ayah? ayuh, nanti ada yang nguping lagi kalau dikasih tau yalah ayuh tolong ayuh lagi konsentrasi sama hamilnya apa yang istirahat karena kan baru dapet cuti ya? jadi ayuh pengen konsentrasi dulu mau istirahat gak bisa diganti tapi gak bener ya? kalau ketuban ayuh pecah itu bohong malam aja sama ayuh bakar-bakan sama keluarga itu di luar kota gak sih? di luar kota sekarang? sekarang masih oh ini masih di luar kota? ayuh mau itu dulu ya mau makan luar kota dimana di Bandung ya ayuh? maaf ya, maaf di Bandung ayuh, gak ada yang nguping benarkah ayuh benarkah ayuh tengah beristirahat di luar kota? atau jangan-jangan ayuh memang sengaja diungsikan pihak keluarga menjelang melahirkan? bentahan kembali muncul dari Abdul Rojak saat dikonfirmasi terkait kabar yang menyebutkan jika ayuh akan melahirkan di luar kota Abdul Rojak berdali hingga saat ini ayuh masih berkonsentrasi menjaga kehamilannya sehingga belum memutuskan hendak melahirkan dimana namun yang pastinya Abdul Rojak berharap awak media tidak lagi mengganggu ayuh yang tengah beristirahat selamat tahun baru tapi benerlah bersiapan lagi di luar kota ya? hah? enggak kali jauh amat dong ayuh sampai akhirnya di luar kota mas berjah mas dia? enggak nanti dia istirahat dulu kan dia jaga kamilnya dulu biar istirahat lah ya enggak bisa dia jauh hendak lainnya masih dimana ya? luar kota atau Jakarta ya? ayah mas sakit itu antara Jakarta-Bandung terus 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 ayah lahirannya di Bandung katanya ya? lahirannya di tempat tidur hah? tapi bener nggak nanti di Bandung persiapan lahiran? kurang tahu ayahnya ya masih lama doain aja biar sehat ya Januari, Februari Insya Allah doain aja deh ya apaan ya kira-kira ya? bisa deh jauh kurang enggak udah istirahat kan ayah bilang lagi cuti makanya maaf mohon enggak bisa diganggu dulu ayah minta maaf sebelumnya ayu ting ting acap menjelaskan perkembangan kondisi kehamilannya menurut ayu hingga saat ini kondisi bayi yang ada dalam kandungannya dalam keadaan sehat sayangnya ayu selalu menutupi soal usia kehamilannya namun melihat kondisi perutnya yang kian membuncit kehamilan ayu diperkirakan sudah memasuki usia di atas 7 bulan lantas bagaimana cara ayu menjaga kehamilannya dan apa pula harapan ayu untuk sang buah hati kelak dari karir pastinya lebih bagus lebih baik lagi tambah sukses dan kalau untuk anak pastinya mintanya yang terbaik saya sehat anak pun sehat pokoknya saya pengen hidup lebih bahagia lebih tenang lebih nyaman itu aja lebih apa ya lebih berhati-hati lebih berhati-hati dalam menjalani kehidupan cinta ya lebih berhati-hati aja belajar lah maksudnya saya harus lebih dewasa jangan jangan suka saya kan masih suka seenaknya gitu masih suka gabal lah istilahnya kasarnya kayak gitu gak ngerti apa kata orang tua gitu jadi ya itu pelajaran yang berharga banget buat saya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih